PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Doanya gitu, jadi kalau masalah ulang tahun itu buat saya bukan celebrate kita rame-rame atau misalnya party atau apa Tapi adalah maknanya dari berkurangnya usia di dunia Jadi kumpul, hikmat, bisa makan bareng, bisa berdoa bareng, bisa berbagi Bukan tanpa tujuan, Firni menggelar perayaan ulang tahun putra keduanya secara sederhana bersama anak-anak Panti Asuhan Hal ini dilakukan sebagai bentuk cara mendidik Firni yang sangat mengarahkan anak-anaknya untuk bisa saling berbagi dan aware kepada sesama yang membutuhkan Dia ajarin bahwa apa yang kita punya ini semua titipan, kalau kita punya makanan atau kita punya minuman, ada temen atau ada anaknya supir Jadi waktu itu apa gitu dia udah mulai berbagi, kasih mami buat anaknya Om Arief atau supir atau apa gitu Jadi disitu saya ngeliat, oh ternyata setelah kita contohin dia menang, dia nerima dan hal-hal itu tuh saya terapin dari kecil Kayak sekarang ulang tahun gak mesti big party or what gitu Tapi ada anak-anak Panti Asuhan yang aku cerita itu udah gak ada mami dadinya Divo masih beruntung, kakaknya kan Divo udah ngerti Jadi tinggalnya sama siapa dia sekamanya gitu kan Nah belajar akhirnya dia bersyukur, terus kalau punya apa-apa tuh berbagi, terus mengurangi keakuan Kadang-kadang kan anak kecil kok udah bertambah usia udah mulai ini mainan aku, ini mau memimpin aku Tapi itu semua adalah titipan Allah, jadi yang memang semua yang kita punya itu temporary, semua itu hanya sementara Jadi mereka tuh aware gitu dari kecil, punya apa, ngasih gak yang tipukan ada anak yang begini aja gak boleh gitu Saya pengen mendidik mereka tuh lebih gitu Dengan bertambahnya usia, buah hatinya wanita berusia 36 tahun ini pun sadar peran dan tanggung jawabnya Sebagai ibu yang harus mengawasi dan mendidik anak-anaknya secara maksimal dilakukan Sadar dengan hal tersebut, Firnu pun sebisa mungkin meluangkan waktu banyak untuk anak-anaknya Agar bisa total memberikan perhatian kepada kedua jagoannya Yang kini semakin bertambah besar Enggak yang planning sih ya beratnya tuh membesarkan, mendidik Tapi sekarang tuh banyak contoh, udah gitu gadget juga, filternya extraordinary Mereka udah bisa buka Youtube, PRnya cuma bertambah usia anak, bertambah waktu mami untuk di rumah gitu Jadi ntar dia sekolah, ada PR, ntar dia udah punya temen lingkungan sosialisasinya Harus kita pantau teknologinya, oh banyak banget Jadi sekarang kayaknya mumpung masih setahun, kemarin saya cuti, nih setahun ini saya ngambil lagi stripping baru Nanti mungkin anak udah SD tambah lagi berkurang waktunya Karena dia ujian saya harus di rumah, lingkungannya juga saya harus pantau Handphonenya juga udah mulai tau tuh apa pembicaraannya gitu-gitu kan banyak hal Karena bukan cuma punya anak itu membesarkan dan memfasilitasi dia gitu Tapi mendidik, mantau, touchingnya, bondingnya, belum lagi kesehatannya, makanannya, oh PRnya banyak banget Kalau jadi real mom, kecuali mom after baby born go udah sama neni sama maid udah selesai Tapi buat saya anak adalah tiket surga, anak adalah amanah dari Allah Jadi bukan cuma kita dikasih, tapi kita dipercaya, dipercaya kita harus gimana ya Harus membimbing, membesarkan, tanggung jawabnya gimana Ya sebagai ibu, ya sebagai istri Lala, 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 lini Lala, lala, lini Lala, lini Dacă nemergin, numar uno, doi, si Mersi Shop with you Terima kasih telah menonton!